Hai guys Oke Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Love gaming langit fantasy gaming dan untuk video kali ini gue akan memberikan sebuah update mengenai event yang ada di game final fantasy berf excuse pada tanggal 2 Juni 2022 dan divan ini agak ramai nih jadi event di minggu ini adalah ada event kolaborasi dengan anime Dragon Quest adventure of daya kau sekalian mengikuti serisnya sekarang juga masih ongoing dan kayaknya emang sudah sampai di akak di akak terakhir gitu ya Oke dan kita buka dulu berita yang belum gue baca hmm oke Hai masih anti-loading Oke dan di event ini tuh kita tuh mendapatkan tiga unit baru ya yaitu si karakter utamanya yaitu si Dai yang merupakan main karakternya lalu si pop dan juga simam tiga karakter itu adalah tiga salah satu tiga main karakter dan juga mereka bertiga mereka bertiga adalah unitnya vision ya Oke ya dan nanti tuh ini pada tanggal sehari Senin sampai Kamis bakal ada Summon Rebe bernilanya pelangi Juni katanya Hai mendapatkan 10 plus 5 dengan lima ini jaminan nv dan 10 unit jaminan yang lima tuh nvw ya tapi kan pakai duit kalau yang ini apa nah ini nih tiga unit yang baru itu si pahlawan Dai match pop dan ahli barat diri Mam tiga-tiganya merupakan new vision ya Oke dan ada juga asumun bertingkatnya ya 4 Anjir betul 9000 13500 ya Oke kalau saya sudah ini dia nanti bisa brave shift dan juga ada kartunya vision khusus untuk si Dai dan untuk si match pop itu nanti dia tuh punyanya super limit bersih dan ada kartu visionnya kalau yang kartu vision itu kalau bisa sih buat yang lain juga sih ya untuk karakter khusus dari Dragon Quest dan al-si ahli barat diri Mam ini juga dia nanti mempunyai super limit bersih ya kalau saya sudah ditinggalkan ke EX plus 1 Oke kalau gitu kita coba langsung lihat ke vortex nya Oke mana yang mana dunia hmm kita coba yang paling atas deh yang dia Hai betul karakter 12 per 6 apa yang maksudnya Hai lambang brevo Oh ini ada untuk mendapat kita mendapatkan labang brevo untuk meningkatkan abilitnya ya jangan gunakan hitam nah 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 Hai Oke dan kau sayang hilang lihat ini akan aku akan pinjam unitmu ya hai 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 Oh lawan mereka bertiga oke berarti ini kayaknya tata-tata kita lihat dulu berarti 20 tangan kita dapat 50 ya tambang brevo dan juga dapat 10 fragmen simam oke Hai Oh kalau yang tadi itu kalau gak salah event yang cuma bisa kita ambil sekali sehari ya Oke kalau yang ini adalah event raid nya ya Hai nah event raid ini kita coba masuk strategi ini apa Wow ini adalah si kastil yang jadi ininya ya jadi monsternya jenisnya batu kelemahan api petir angin cahaya menggunakan serangan yang memberikan image dalam jumlahnya tetap api petir angin cahaya api petir Hai api petir angin cahaya ya buat awal-awal mah Oh ya kita udah ada ke karakter bonus yang bisa kita pakai ya gue coba akan coba ganti-ganti ini dulu untuk mencari unit-unit bonusnya ya Oke dan ini adalah tim yang gue pakai jadi unit-unit dari event-event sebelumnya yaitu unit-unit-unit dari yang event cohabarasi dengan war of the vision lalu unit-unit dari yang final fantasy yang pertama bisa mendapatkan bonus jadi langsung saja kita perangkat hai 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 Oke ya dimana cuma Ayo kita pakai kita udah pakai bisa limit limit bersih sudah Ayo kita bantai kita bantai kita bantai Hai mana yang memberikan damage paling gede ini berapa 8000 Hai yang beribu Hai Oke ini pakai ini galan pakai yang sininya Hai hari lead hai 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 meningkatkan damage ini hai 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 Hei kamu apa ya ini aja deh Hai ya masih awal-masih awal jadi ya maafnya juga masih rendah hai 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 Oke jadi kalau yang namanya event ride itu nanti kita tuh eh di target kita tuh memberikan damage sebanyak-banyaknya dengan unit ya kalau bisa dengan gini-unit yang bisa memberikan bonus item yang sebanyak-banyaknya juga gitu Hai Oke dan nanti kita tuh mendapatkan sebuah koin rate gimana nanti koin dari itu kita bisa sumun di bagian suma nanti untuk sumun item-item yang khusus bisa kita dapatkan di saat event ini berlangsung Oke gua akan skip sampai yang nanti level paling tingginya ya oke dan seperti biasa kalau untuk event rate itu tingkat kulisan paling tingkat kesulitan paling tingginya itu yaitu 100 ya Hai dan yang kita langsung saja langsung saja ya masih mudah ya dan itu emang sebenarnya cocok banget kalau sekalian masih pemain baru awal main sering-sering sering-sering pentinglah gitu ya kalian mengikuti yang red ini gimana itu kan kalian setiap kita kalian kan dikasih lima orang warna hijau tuh saya tadi kalian lihat di bannernya itu ada sebuah ada lima buah lingkaran warna hijau itu adalah out energy untuk melakukan rate dan itu tuh akan terisi setiap satu jamnya setiap 60 menit ya kalau gak salah jadi kalau saya emang kalian rajin setiap lima udah lima jam login lakukan itu event itu tunggu lagi lima jam login lakukan event rate itulah kembali sampai sebanyak-banyak sebanyak-banyaknya mungkin kalian nanti menyesalkan event menyesalkan trade itu dan memberikan damage paling banyak lalu dengan menggunakan unit yang bisa memberikan bonus paling banyak juga agar nanti hadiah yang kalian dapatkan dan ini poin hadiahnya Hai bisa kalian dapatkan gitu ya ini gue udah sampai poin 92.500an nanti sampai bawah maksimal tuh hadiahnya hadiahnya tuh di tiga juta 750.000 poin gitu ya dan beberapa hadiah menarik di sini tuh mau ini ada pedangnya ada pedang Tony terus Oh ada juga fragment untuk si unit sida ya and unitnya ofisinya sida yang baru gitu ya dan koindra tambahan juga tuh dan kesan untuk sudah sudah melewati poin tersebut yang tinggi lebih dari tiga jutaan ini nanti kalian akan mendapatkan 10.000 koin red setiap 250.000 poin katanya begitu ya sampai maksimalnya tuh 13 juta gitu ya dan kalau kalian emang lomba 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 kesehat kalau sebuah sorry kasih kalian ingin berlomba-lomba dengan pemain yang di lain dan kalian bisa mengincar ranking jadi untuk hadiah rankingnya tuh banyak banget kalau selesai nomor satu itu dapat empat trasmu muggle dan juga empat sumon tiket sumon 10 ya maksudnya 10 tiket sumon langka dan biasanya sih gue tuh biasanya ya masuknya tuh di yang lima ribu 1000-5000 Allah biasanya biasanya atau yang 5000-10000 di enam ribuan biasa tugas begitu ya Oke sekali lagi sampai olfnya habis gua akan pakai nah udah ada langsung pakai ya Nah ini nih jadi kosa kita coba pinjem unitnya ini nih ya kosa kalian baru kelogin nanti kalian tuh akan mendapatkan gratis si ini nih si raja hewan krokodain ini kalau pemainnya rajin banget sih gue juga gue aja belum langsung gantikan untuk pengaturan unit teman gue gitu tapi ini untungnya ada yang mau berbaik hati mau langsung dia meng-equip mengganti unit partnernya tuh untuk diganti ke unit si krokodain agar nanti kita sebagai pemain yang meminjam ini tersebut mendapatkan poin tambahan juga nih dan si krokodain ini adalah karakter juga ya salah satu karakter yang lumayan penting juga di yang anime Dragon Quest Adventure of day-nya Hai kosa kalian belum menonton gue sering nonton karena Hai surprisingly ak-ark akhir-akhirnya tuh seru banget pokoknya lewat dari episode 26an ke atas itu udah mulai seru tuh menurut gue gitu ya dan emang shonen jadul banget gitu karena ini ada yang terlihat pasti dari manga jadul kan sebenernya si adventure of day ini tuh targa punya itemnya gaya belum ada dan kosnya kalian eh biasanya di hadiah itu juga ada dia ada gaya Hai mega ether mega terugah ada ya obat tiga daya udahlah biasanya kadang di event juga kau sekalian udah sampai kita tertentu kalian juga akan mendapatkan sebuah item untuk mengembalikan energi orgnya tuh jadi kalau sekalian dapat tinggal isi lagi bisa maksimal 5 lakukan lagi kau sudah habis kau saya masih ada langsung isi lagi gitu ya sampai habis pokoknya manfaatkan semua item yang ada oke kalau yang ini kita akan melawan si misfern ya nah misfern ini adalah salah satu musuh yang kuat juga nih di game eh di anime yang di animenya ya jenisnya itu jenisnya iblis kelemahannya api dan petir oke iblis api dan petir Hai Oke ada lagi kayaknya yang udah ganti kayaknya nggak ada sih baru awal sesuanya Oke kita pakai yang paling tinggi aneh enggak usah deh Hai yuk hai hai oh Hai Oke Hai kejadi ini musuh-musuh kita tuh adalah para prajurit yang cuma armornya doang jadi mereka satu cuma armor kosong cuma warna ada arwahnya gitu ya Mbak Bowo Hai Ope sekarang ya sih hari suruh gue kebaca Ayo coba kau sepa kain Hai aku sapa ke Magic Oh ya cuma salah tuh ternyata ya Hai Hmm Aduh enggak ada pakai bisa pakai Magic di asus semua unit gue tata-tata orang lupa-lupa gue gak ngecek ininya status musuh kalau sekalian mau ngecek status musuh kalian tinggal tekan aja icon salah satu musuhnya meningkatkan resistansi terhadap serangan serangan Magic juga meningkatkan Tekno kalau ini kebalik nih kalau yang unit tadi di mereka ini akan meningkatkan pertahanan terhadap jenis serangan fisik tapi kalau ini menekan serangan terhadap serangan Magic juga kayaknya terlalu meremaikan sih ternyata lumayan kuat juga walaupun kesulitannya yang cuma 20 ya Ya sudah lah tetap pakai sol of chaos ini berusnya cigar lan gimana dia menjadi chaos dan Wow Hai Aura kegelapan tuh pantu tadi Hai ingkatkan attack meningkatkan Magic Oke tapi langsung saja kelemahannya tuh api ya Oh jadi ya udah deh kita tambahkan dulu serangan Hai tata-tata kalau yang lain ada serangan biasanya kayaknya cuma serangan ya semuanya serangan elemen ya Hai cuma ini dan ini kelah gak apa-apa kita berarti tampakkan dulu serangan api untuk bayar net si kesatria pemula dan marilite nambah serangan api jadi nambah elemen serangan apinya tahu gue pakai yang meningkatkan attack dan juga memberikan damage kesatria pemula gunakan serangannya ini yakin jadi pakai yang serangan kegelapannya aja gak apa-apa dan kamu juga menggunakan serangan kegelapan kamu aja gak apa-apa kamu menggunakan serangan Magic kamu yang hujan pedang lalu kamu juga sama Hai Oke nambah api nambah serangan setengah semua kerenta kita dapat lambang beratnya yang unit kolaborasi ya hai 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 oke kita dapat lapis oke oh lanjut ya oke apa yang gue akan skip pokoknya intinya itu aja ya yang ini gue akan skip dulu gue akan coba lanjutin sendiri nanti oke kalau yang event di bawah masih ada aja dan ini ada event perlengkapan event penguatan perlengkapan jadi kalau kalian masih mau mengupgrade menambah ability dan memperkuat senjata kalian masih bisa disitu lalu untuk yang ruang tantangan sekarang apa nih intinya dari pertahanan tanah maksudnya bacanya disini dong nah ini strategi maksudnya hmm oh gak usah dekatnya kita coba langsung aja serang pakai yang ini aja pakai yang ini aja oke gue akan skip nanti sampai yang yang paling tingginya ya oke dan kita masuk ke yang tingkat kesehatan paling tinggi yang ini hmm kita pinjem yang mana ya mau cari temen baru oke oke baru nih sekarang gak langsung mati kayaknya pakai ini mati deh oh tetap sorry sorry saya meremehkan kalau gitu oke sorry sorry sebenarnya salah ya ini kayaknya lebih bagus pakai serangan ini deh pakai magic cuma males terus ya ngatur-ngatur tim lagi jadi ya sudah pakai unit yang udah ada aja pakai tim sore pakai tim yang udah ya gue bikin aja oke iya kalau begitu berarti udah semuanya nanti deh ini dan jangan lupa juga setiap hari kalian bisa melakukan mendapatkan unit uang tambahan gratis gitu ya dengan ini nih nah jadi kalau nanti dengan mengalahkan para kura-kura ini kalian akan nanti akan mendapatkan kura-kura gel yang nanti bisa kalian jual gitu ya dan sehari itu cuma sekali ya kesempatannya lumayan buat nambah-nambah duit lalu satu lagi ada juga yang ruang iluminasi nah yang gratis satu yang cuma yang teritu yang paling atas yang warna biru Hai hmm aduh rumah lemah semua perangnya panjang dia pada diekwip apa ya males banget sih dan poin iluminasi ini juga diperlukan buat buat beberapa unit untuk mengakit untuk membangkitkan ini ability-nya gitu ya tapi biasa itu yang itu yang udah agak lama sih tapi karena walaupun mereka agak lama tapi masih ya masih worth it lah buat dipakai Oke paling itu dulu aja jangan lupa untuk gua akan oh ya kita coba cek toko-toko ini yang barunya apa Hai 169 Hai ini yang ininya masih sama nih kita saya beli fragment flag printnya udah close anjingnya satu juta nya anjir close hmm oh ini yang perbulan eh perminggu oke bisa terbiasa gua akan membeli tiga paket aja yang paling bawah Hai temen dapatkan satu miniatur logam untuk naikin level ini satu buat beli duit hehehe Hai yang juga nombor satu buat nambahin energi Hai baru setelah itu gue akan ngeklaim semua hadiah yang tadi gue udah dapatkan ya nah ini nih kalau sekalian baru pertama login pada saat event ini berlangsung kalian akan mendapatkan raja hewan krokodain salah satu unit Envy dan gratis lagi Oke kita summon summon dulu ya kok loading nah oke kita coba lihat dulu nih kayak ini sidaikan Oh enggak kelihatan disini Hai dari yang sini kelihatan kasih kau yang ini enggak nah ini berarti ya nah ini sida ini limit versi day hai 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 lo itu pas serangan biasa Hai poso kemenangan Hai ini masuk brep shift Hai di mana katanya itu dia masuk ke mode menggunakan kekuatan naganya ya Hai tonton dulu deh kalian animenya kalau sekalian nggak ngerti Hai tiga serangannya poso kemenangannya Hai oke ini ganti ini ada si pop si penyihirnya Hai temennya si Dai ini adalah di mid-burstnya ya kayaknya Hai atau super limit person hai 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 jangan gelap dong Hai Oke dan itu adalah gerakan serangannya Hai pose kemenangan kalau si mam nani limit bersenya si mam ini dia fighter ya tarung tangan kosong Hai dan yang super limit bersenya hai 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 dan ini serangan biasanya Hai luposok kemenangan Hai Oke kita coba summon sekali dengan setengah harga 250 lapis hai 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 gana Hai Aduh udah bala ini Hai Oke kita coba summon dibanar ini empat kali minimal bintang tiga bintang tiga tiga tuh kristal biru ya hai 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 loh Oh ya cuma satu-satu ya kalau yang ini nggak bisa sekaligus Hai Oke kita dapat yang bintang empat hai 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 Aduh Hai gana ik Aduh yang tadi lagi Hai Waduh Hai gana ik hai 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 Oke satu lagi yang bintang minimal bintang empat Hai enggak naik Hai Aduh Kiyote Oke Oh dan lebih segitanya ada 13.000 nanti deh gue khusus semuanya bukan di bandar yang ini deh nanti yang hari Senin tuh oke kita punya sembilan tiket untuk mensumun yang minimal bintang tiga ya oke dan kita dapat satu new Vision siapakah itu oke dan ada yang naik sampai bintang lima naik lagi sampai new Vision Oke bagus kita dapat lagi stifah wih bisa dipuat di perkuat hai oke nanti hai oke dapet juga wih akhirnya unit Neo Vision Louis Hai terus ini salah satu unit eh original ya Ben dari seri FF manapun bagus satu lagi yang minimal bintang tiga tadi lebih bagusnya dari yang tiket yang bawahnya ya nah kalau ya ini justru biasa aja oke ya lumayan puaslah ya gini Oh ya dan kita dapat melakukan sumun bulan harian gratis nih dan sehari itu kita cuma dikasih satu hai 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 menitnya yang biasa aja oke di sini kita sekali supunya tuh menggunakan 20.000 poin rate-nya ya berarti tarikan gue poinnya ada 60ribuan tadi di atas tuh ya dan biasanya untuk sumun itu kita akan mendapatkan item-item yang nanti bisa dipakai untuk memperkuat karakter kita ya Nah Hai bagus Hai jadi bisa sumun tadi satu lagi yang Envy ke dua kali lagi Hai Oke bagus dapat lagi yang unit eh tiket untuk semuanya Envy yang warna merah tuh tadi hai 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 semua pilihan bagus Hai uh uh fragmen si krokodanya bagus Hai Oke dan gue akan nanti ya kumpulin dulu sampai 20 ribuan lagi dan kita lihat kotak yang bisa kita dapatkan apa saja di kotak nomor satu tuh ada dua item rekomendasi yaitu si ini itu adalah ability khusus Hai pembantai batu lalu ini adalah fragmen raja hewan krokodanya dua kali ya kan bisa lihat sini nanti hadiah-hadiahnya apa saja ya kalau kotak kedua itu ada ada fragmen lagi jumlahnya enam mutiara juga dan juga ability apa ini berdiri melawan musuh Oke sorry Oke dan sih kita dapat ini Hai ini kayaknya buat eh teras masalah si krokodanya kayaknya ya jadi juga ada armorsi pop ya kotak keempat apa Oh ini armorsi day ini juga akan enggak tahu tuh bahwa supertrust ayat rasmat rasmu punya siapa tuh Oh dan juga ada pedangnya sida ini sampai nomor 5 Oke jadi kalau sekalian pemain baru gue sarankan emang seserit seserit mungkin jalan-jalankan yang event rate tadi walaupun emang kalian misalnya kayak masih lemah yang penting yang rajin-rajin aja ya biar nanti di koin rate kalian cuma semakin banyak yang bisa nge-summon semua kotak ini gitu ya itu ada lima kotak ini kan tadi itu gue udah empat kali ya tadi tuh Hai tiga kali lupa bahwa tiga kali berarti tadi tuh dan tiap somiat 50 berarti 150 tadi tuh 150 kurang berarti setunya tuh lima puluhan ya oke satu kali semuanya tuh lima puluhan batin itu satu kotaknya tuh enam kali sumon berarti ya enam kali sumon berarti enam kali dua 120 ribu oke 120 ribu kali tetapi gak tahu sih kalinya sama aja atau enggak Oke intinya gitu sering-sering aja dan karena tadi ini gue dapat satu tiket Neo Vision ya batin ini gue bisa sumoni siapa ya di ofisien yang kita dapatkan hai 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 Oh pisalis Oke bolehlah berarti nanti biar lebih kuat lagi si pisalis gue hai 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 Oke lalu itu aja ya hmm ini ada satu pakai lagi deh hai 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 siapa tahu kan hai 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 Oke bagus naik lagi dong hai 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 gaya Oke sima Cina ya bagus Hai ke sebelum itu ada gaya Ayo kita dapat Oh enggak ya lalu ada berita lagi tiga apa ini beritanya Hai sebentar Oh ini masalah laporan masalah yang dari update-update tadi hai 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 Oke yang tinggal kita baca dan apakah ada yang bisa gue bangkitkan si krokodanya tadi itu mana unit baru krokodain Hai bro Oh ini Hai masih kurang kita butuh satu lagi nanti dari yang sumon itu ya berarti sekarang kita perkuat dulu aja ya si krokodainya ke biar Nadia levelnya maksimal Hai ya aku cuma punya tiga lagi Oh ya sudahlah hai 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 oke ya sudah ya intinya Nah itu saja paling yang bisa gue sampaikan di video eh eh tentang update yun update informasi di game Final Fantasy Brave Expuse pada tanggal 2 Juni 2022 ini terima kasih yang sudah nonton dan ya berarti ini adalah event kolaborasi dengan dan unit unit dari anime Dragon Quest Adventure of die dan kita mendapatkan Tia unit empat sih sebenarnya ya yaitu si daya nya sendiri si mom si pop juga tadi tuh si krokodain ada empat tuh dan pas kalau sekalian pertama kali masuk kalian melatu akan mendapatkan si krokus yang unit krokodainya itu gratis gitu ya dan semuanya adalah new vision jadi kalau kalian pemain baru ini lumayan banget nih karena jarang kayak yang event kolaborasi dengan anime yang lain tuh agak agak jarang gitu kan enggak setiap bulan tuh ada gitu jadi manfaatkan event ini sebaik-baiknya gitu ya dan ya paling itu saja yang bisa gue sampekan di video kali ini terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan semoga video gue ini bermanfaat dan kita bertemu lagi di video-video gue yang berikutnya bye bye